Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Poco M5 dan ini adalah Infinix Hot 30i. Harga Poco M5 untuk RAM 4 dan memori 128GB ini di Rp 1.499.000. Sedangkan Infinix Hot 30i untuk RAM 8 dan memori 128GB harganya di Rp 1.449.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Poco M5 dan Infinix Hot 30i ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu yuk tombol subscribe-nya, makasih ya. Kita mulai dari layarnya. Poco M5 pakai layar IPS LCD berukuran 6,58 inci dengan resolusi 1080x2408 pixels dan refresh rate 90Hz. Layarnya dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Infinix Hot 30i pakai layar IPS LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi 720x1612 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Infinix Hot 30i belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Poco M5 pakai operating system Android 12 dengan MIUI 13 for Poco. Sedangkan Infinix Hot 30i pakai operating system Android 12 dengan XOS 10.6. Lanjut lagi ke chipsetnya, Poco M5 pakai chipset Mediatek Helio G99 dengan GPU Mali G57. Sedangkan Infinix Hot 30i pakai chipset Mediatek Helio G37 dengan GPU Power VRG-E8320. Lanjut ke RAM dan memorinya, Poco M5 pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori microSD. Infinix Hot 30i pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori microSD. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Poco M5 ada 3, kamera utama 50MP wide, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Infinix Hot 30i ada 2, kamera utama 13MP wide, dan lensa tambahan 0,08MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Poco M5 support pengambilan video dengan resolusi 720p dan 1080p pada 30fps. Infinix Hot 30i support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Poco M5 punya resolusi 5MP dan untuk pengambilan video support di 720p dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Infinix Hot 30i punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya. Poco M5 ada fitur NFC-nya, sedangkan Infinix Hot 30i tidak ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Poco M5 punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 22,5W. Infinix Hot 30i punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 10W. Kesimpulannya, Poco M5 punya kelebihan di resolusi layarnya yang lebih besar. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3. Pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Punya kamera makro 2MP. Punya kamera depth 2MP. Udah punya fitur NFC. Dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Sedangkan Infinix Hot 30i punya kelebihan di resolusi kamera selfie-nya yang lebih besar. Dan punya RAM dengan kapasitas 2GB lebih besar dengan harga yang sama. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Poco M5 dan Infinix Hot 30i. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya.